Jadi ada salah satu mall di Medan Sumatera Utara di mana lahan atapnya itu tidak hanya disulap menjadi kebun, melainkan menjadi sawah yang hijau dan subur. Mungkin ini salah satu hikmah di balik pandemi di mana Allah menurunkan pandemi tapi juga akhirnya melahirkan kreativitas dan kearifan bagi kita untuk memanfaatkan lahan. Seperti apa? Ini dia. Hamparan tanaman padi yang menghijau ini rupanya bukanlah ada di sebuah lahan persawahan atau di pedesaan. Lahan sawah seluas 1000 meter persegi ini berada tepat di puncak sebuah gedung pusat perbelanjaan yang ada di kota Medan Sumatera Utara. Bahkan tak hanya padi saja yang ditanam di sini, ada juga beberapa jenis sayur-mayur seperti cabai, sawi, kangkung, jagung, dan kacang tanah. Wah kreatif sekali ya ide-nya. Pengelola mall memberi nama lahan ini Kampung Milenium Agopak atau Sawah di Atas Awan. Karena memang benar adanya, jika dilihat lahan persawahan ini bersanding dengan pemandangan gedung-gedung bertingkat di tengah ramainya kota Medan. Awalnya tahun 2020 pada saat dimulainya pandemi, di mana kami waktu itu menyediakan tempat ini untuk olahraga karyawan. Nah waktu itu ini ada area parkir, parkir, jadi ada bahan-bahan barang. Nah karena kita sering berolahraga untuk menjaga kesehatan, untuk meningkatkan imunitas, olahraga pagi jam 10, kami lihat lokasi ini perlu kami bagus. Perlu kami perindah dengan suasana hijau, karena hijau ini bisa memberikan spirit dan juga imunisasi. Seiring berjalan waktu, tanaman yang ditanam semakin banyak, bahkan hingga sekarang menjadi sebuah lahan pertanian yang sumur. Hasil panennya pun bisa dinikmati dan untuk dikonsumsi bersama. Pengelola mal pun akhirnya lebih serius menata ulang lahan di atas gedung ini dengan menambahkan beberapa tanaman hias, meja, dan kursi agar lebih nyaman dipakai untuk bersantai para karyawannya. Kini, taman sawah di atas mal ini justru menjadi daya tarik baru bagi para pengunjung mal. Mereka bisa bersuap foto sambil menikmati suasana khas pedesaan yang asri di tengah hirup-hikup perkotaan. Tepatnya sih santai, terus pun untuk di udaranya kan sejuk, banyak angin-angin, terus untuk tambah-tambah untuk spot-spot fotonya itu juga ada banyak, jadi lebih keren. Ya, Islam selalu mendorong umatnya untuk berpikir kreatif dan mencari solusi dalam setiap hal. Keberadaan sawah di atas gedung ini tentunya menjadi salah satu bukti sebuah kreatifitas tanpa batas. Jika ada kemauan, pasti ada solusi terbaik dari setiap permasalahan. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Rat Ayat 11